Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Atau akan masih efektif atau tidak Kemudian pelaksanaan ekstra kulikuler bisa berjalan atau tidak Nah, jika ternyata setelah evolusi 3 bulan itu Pembelajaran bisa normal seperti biasa Kemudian semua siswa hadir sesuai dengan aturan BNF kehadiran itu harus minimal 80% Kemudian situasi pembelajaran juga baik Maka nanti mungkin kita bisa memutuskan Bahwa bulan Januari kita lanjutkan dengan tahap 5 hari belajar Nah, karena belajarnya sampai sore Masuk jam 7 pulang jam setengah 3 atau jam 3 Maka beberapa hal harus kita siapkan Pertama, untuk sarana ibadah Dan tempat istirahat Nah, sarana ibadah itu yang kurang itu tempat wudhu Nah, olehkan itu Minggu ini nanti insya Allah kita buat tempat wudhu Untuk perempuan terutama Untuk pelaksanaan sholat duhur Laki-laki di mushollah, perempuan di aula Dan kita sudah siapkan petugas khusus Siapa yang membersihkan mushollah, siapa yang membersihkan aula Jadi duhur itu, anak-anak setelah makan siang Sholat, kemudian bisa istirahat di sana Laki-laki bisa istirahat di kelas Di sholat, kalau perempuan di Apa namanya, di aula Oleh karena itu, maka mohon Bapak Ibu agar Anaknya membawa perlakapan sholat Dan tempat istirahat Kalau perempuan mau kena sajadah Kalau mau batikar silahkan Yang untuk tiduran Karena kalau tidak tidur Itu mungkin akan melelahkan Itu yang kita siapkan Nah, ada juga yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu Yaitu perbekalan terkait dengan makan siang Bisa dibawa dari rumah Atau kalau rumahnya dekat Ya silahkan dianterin Atau kalau punya uang lebih Bisa diberi saja uangnya Untuk beli makan siang di sana Saya juga sudah mengumpulkan Pedagang kantin Tentang ini Khawatir ada anak yang tidak dibekali Makan siang Maka tolong disiapkan dagangan Untuk berupa makan siang Sehingga Lima hari belajar ini Tidak mengakibatkan anak menjadi sakit Karena jarang makan siang Nah, itu yang Dan yang ketiga Yang harus disiapkan itu adalah Mental semua Mental Bapak Ibu Gurunya Mental siswanya Apalagi nanti di awal-awal Apa namanya Di awal-awal uji coba ini Biasanya jam setengah satu pulang Ini jam setengah satu Istirahat dengan yang cukup lama Nanti pulangnya jam setengah tiga Apalagi nanti hari Jumat Karena Jumat itu belajar Sampai jam sebelas Kemudian anak laki-laki pulang Solat Jumatan dulu Setelah Jumatan Itu kembali ke sekolah Nah, itu tantangan tersendiri Apakah siswa patuh pada aturan sekolah Atau justru dia abai Jadi begitu Bapak Ibu sekalian ya Kenapa kita memperlakukan Uji coba Belajar Lima hari Atau uji coba Uji coba Lima hari belajar Mulai tanggal 30 Oktober Sampai dengan 31 Desember 2023 Semoga upaya kita Untuk meningkatkan Mutu pendidikan DSMP 4 Kelanjara Diri doa Allah SWT Masih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!